Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke Rajaan Surga Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kembali kita datang kepada Tuhan di hari ini Sebelum kita masuk ke dunia kerja kita sepanjang hari ini Mari teduhkan hatimu kita membaca merenungkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa Bapak surgawi, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kandakmu di bumi seperti di surga Kami datang mengucap syukur Karena Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Yang telah mengadakan hari ini bagi kami Karena itu sebelum kami melakukan tugas kerja kami di sepanjang hari ini Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya engkau mengurapi kami Membuka hati pikiran kami Urapi juga hambamu yang tidak ada apa-apanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Saudara, kita membaca kisah Rasul Pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19 Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus Waktu itu hari Raya Roti tidak beragi Setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu Masing-masing terdiri dari empat prajurit Maksudnya ialah supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan banyak orang Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah Pada malam sebelum Herodes handak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur di antara dua orang prajurit Terbelenggu dengan dua rantai Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu Tiba-tiba berilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus Dan cahaya bersinar dalam ruang itu Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya Katanya bangunlah segera Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus Lalu kata malaikat itu kepadanya Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu Ia pun berbuat demikian Lalu malaikat itu berkata kepadanya Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi Sangkanya ia melihat suatu penglihatan Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka Sesudah tiba di luar mereka berjalan sampai ke ujung jalan Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan mereka Dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata Sekarang taulah aku benar-benar Bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya Dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes Dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi Dan setelah berpikir sebentar Pergilah ia ke rumah Maria Ibu Yohanes Yang disebut juga Markus Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang Datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu Ia terus mengenal suara Petrus Tetapi karena girangnya Ia tidak membuka pintu gerbang itu Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan Bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang Kata mereka kepada perempuan itu Engkau mengigau Akan tetapi ia tetap mengatakan Bahwa benar-benar demikian Kata mereka itu malaikatnya Tetapi Petrus terus menerus mengetuk Dan ketika mereka membuka pintu Dan melihat dia Mereka tercengang-cengang Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya Supaya mereka diam Lalu ia menceritakan Bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara Katanya beritahukanlah hal ini kepada Jakobus Dan saudara-saudara kita Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain Pada keesokan harinya Gemparlah prajurit-prajurit itu Mereka bertanya-tanya Apakah yang telah terjadi dengan Petrus Herodes menyuruh mencari Petrus Tetapi ia tidak ditemukan Lalu Herodes menyuruh Memeriksa pengawal-pengawal itu Dan membunuh mereka Kemudian ia berangkat dari Judea Ke Kaisarea Dan tinggal di situ Cukup panjang ya Saudara kisah Rasul Pasal 12 ayat 1 sampai 19 Ini bicara Jakobus mati Petrus dilepaskan dari penjara Menarik bacaan kita tadi Saudara ya Kalau kita ikuti dengan baik Nah saudara di ayatnya yang ke-18 Dikatakan begini Pada keesokan harinya Gemparlah prajurit-prajurit itu Mereka bertanya-tanya Apakah yang telah terjadi dengan Petrus Saudara Raja Herodes Sangat dikenal sebagai raja yang lalim Dengan kekuasaan yang dimiliki Ia bertindak semena-mena Terhadap rakyatnya Bahkan Melakukan penganyayaan Dan pembunuhan secara kejam Terhadap orang-orang percaya Tercatatlah demikian Di kisah Rasul Pasal 12 ayat 2 Ia menyuruh membunuh Jakobus Saudara Yohanes dengan pedang Ia yang dimaksud adalah Herodes Petrus tidak luput dari penahanan Dan kemudian dipenjarakan Sudah bisa dipastikan Nasib Petrus juga tidak akan jauh berbeda Dari Jakobus Nah saat berada di dalam penjara Petrus Kita baca tadi di ayat 4 Di bawah penjagaan Empat regu Masing-masing terdiri dari Empat prajurit Iya kan Saya kira habislah sudah harapan Petrus Untuk melihat dunia luar Sebab ia dijaga ketat Oleh prajurit Prajurit Herodes Lagi pula Kaki dan tangannya Dibelegu Dengan rantai yang sangat kuat Saudara Petrus tahu Bahwa hidupnya tidak akan lama lagi Ia hanya bisa pasrah sepenuhnya Kepada kehendak Tuhan Dalam kondisi letih dan tidak berdaya Petrus tertidur pulas Di antara para prajurit yang menjaganya Tapi Tiba-tiba Di ayat 7 dikatakan Berdirilah seorang malaikat Tuhan Dekat Petrus Dan cahaya bersinar Dalam ruang itu Malaikat itu menepuk Petrus Dengan membangunkannya Katanya Bangunlah segera Maka Dikatakan Gugurlah rantai itu Dari tangan Petrus Dengan caranya yang ajaib Tuhan sanggup Melepaskan Petrus Dari penjara Pintu itu terbuka Dengan sendirinya bagi mereka Ya disini adalah Petrus dan malaikat Sesudah tiba di luar Mereka berjalan sampai ke ujung jalan Dan Tiba-tiba Ya kan Malaikat itu meninggalkan dia Itu tadi kita baca di ayat 10 Bagaimana Petrus dapat terlepas dari penjara Saudara Oleh karena kekuatan doa Iya kan Jadi kekuatan doa Dikatakan di ayat 5 bagian B Tetapi jemaat dengan tekun Mendoakannya kepada Allah Saudara saya kira ini Bukan sembarang doa Tetapi doa yang dilakukan dengan tekun Karena doa tekun itu Maka tergeraklah surga Dan kuasa Tuhan bekerja Sehingga Tuhan menurunkan malaikatnya Untuk melepaskan semua rantai Yang membelenggu Petrus Hingga ia luput Dari yang namanya kematian Bapak ibu sahabat Galilea Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Mungkin saat ini Engkau sedang terbelenggu oleh Persoalan Atau permasalahan hidup Yang ada Dan sepertinya Engkau sudah tidak punya harapan lagi Semua pintu terasa sudah tertutup Tidak ada lagi Pintu-pintu pertolongan dari manusia Sepertinya sudah tertutup rapat Tapi saya mau katakan Dengar baik Jangan menyerah dan putus asa Amin Datanglah kepada Tuhan Dan berseru-serulah Kepadanya dengan sungguh Seperti Jemaat yang mendoakan Petrus Iya kan Sehingga Kuasa Tuhan Terjadi Dan Petrus bisa Dikeluarkan dari penjara itu dengan ajaib Nah kalau Tuhan turun tangan Tidak ada perkara yang sukar bagi dia Amin Kiranya Firman Tuhan ini Memberikan kita kekuatan Saat kita berhadapan dengan permasalahan hidup Jangan menyerah dan putus asa Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Jadi kami diingatkan hari ini Seberat apapun persoalan Masalah yang kami hadapi Jangan menyerah dan putus asa Kami melihat bahwa Petrus Ditolong oleh Tuhan Karena ada jemaat yang tekun berdoa Dan kami juga akan Terus Membawa setiap persoalan kami Di dalam doa Kepadamu Berkati seluruh sahabat Galilea Dimanapun mereka berada Tuhan melindungi kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak kami yang disurta Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kepada kami Makanan yang secukupnya Makanan yang secukupnya Makanan yang secukupnya Makanan yang secukupnya Aminlah dosa kami Seperti kami Mengampuni Orang yang bersalah Pada kami Janganlah Makanan yang secukupnya Janganlah Makanan yang secukupnya Tetapi Makanan yang secukupnya Makanan yang secukupnya Makanan yang secukupnya Janganlah